iPhone ini bisa gue sebut kecil-kecil cabai rawit Halo semuanya gue Arfad dan selamat datang kembali di channel youtube Halo Kope Dan di video kali ini gue akan ngasih sedikit review nih tentang si iPhone X Yang udah gue pake selama kurang lebih 2 bulan terakhir Dan sama ya seperti Farhan kemarin yang nge-review iPhone 11 Kali ini gue juga akan ngebagi ke beberapa poin penting Agar pembahasan kita gak ngelebar nih Poin-poinnya antara lain adalah dimensi dari bodi si iPhone X ini Resolusi layar, chipset, baterai, dan juga kameranya Kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu bodi desain iPhone yang dirilis pada tahun 2017 ini memiliki ukuran bodi sebesar 143,6 x 70,9 mm Dan juga memiliki ukuran layar sebesar 5,8 inch Dengan ukuran tersebut buat gue pribadi itu adalah ukuran yang pas Compact gitu, gak kegedean dan juga gak kekecilan Untuk dipakai pemakaian satu tangan pun masih enak banget Dan gak repot harus memakai dua tangan Misalnya kalian butuh apa yang ada di pojok kiri atas handphonenya itu Ditambah ya desain iPhone X ini emang mewah banget ya Finishing glossy yang ada di bezelnya itu ngebuat kesan mewahnya keluar dari iPhone X ini Berbeda memang dengan desain iPhone XR dan juga iPhone 11 ya Bukannya gak mewah, cuman beda gitu tampilan kemewahannya Ya semua produk Apple sebenernya mewah, sama dengan filosofi mereka kan Kesederhana tapi tetap mewah Dan itu udah pernah kita bahas di video kita kenapa alasan memakai iPhone Nanti linknya gue taruh di sebelah kiri sini Resolusi layar dari iPhone X ini sebesar 1125 x 2436 pixels Mengusung teknologi Super Retina OLED Ngebuat iPhone X ini masih enak banget ya Buat kalian yang suka nonton ataupun main game di handphone Walaupun sebenernya kita gak merekomendasikan untuk bermain game-game berat di iPhone ya Ya itu sih balik lagi terserah kalian Tapi dengan iPhone X ini yang udah resolusinya tinggi dan juga udah support Full HD Itu masih enak banget buat dipake nonton ataupun main game Kontras dari videonya tuh dapet banget dan pas Ton warnanya juga cakep Gak berlebihan, gak kekurangan Saturasi dan lain-lainnya juga oke Dan gue suka banget dengan itu Konklusinya buat layar si iPhone X ini untuk tahun 2021 dan beberapa tahun ke depan Gue sih oke banget iPhone ini dibekali dengan dua lensa Yaitu lensa wide dan juga lensa telezoom berukuran sama-sama 12 megapixel Hasil foto dari iPhone X ini menurut gue cakep banget ya iPhone 7 plus aja masih cakep apalagi si iPhone X ini Ditambah juga dengan low lightnya yang gue sih bisa ngacungin jempol lah Walaupun mungkin kalah dengan brand sebelah Tapi masih oke lah untuk keluaran iPhone tahun 2017 yang umurnya udah memasuk 4 tahun Kontras dan warna dari hasil fotonya juga gue suka Gak berlebihan Lagi-lagi gue bilang gak berlebihan Gak terlalu keluar banget Gak terlalu nyolok Dan juga tapi juga gak terlalu pucat Sip pokoknya Ditambah ya dari sektor videonya iPhone X ini udah support 4K dan 60fps Ditambah lagi iPhone ini juga sudah dilengkapi dengan optical stabilization Sehingga kalau kalian mau ngambil video-video cinematic itu udah bisa banget Dan hasilnya pasti oke banget Apple mengemas iPhone X ini berbarengan dengan chipset terbaru mereka saat itu Yaitu Apple A11 Bionic Ini adalah chipset yang mungkin saat itu yang terbaik lah ya Dan untuk tahun 2021 ini seperti apa Gue pake 2 bulan terakhir sih untuk pemakaian menengah keberat Masih oke banget Gue sering kok ngerender video untuk konten Instagram kita Atau Reels kita di Halocope itu ngedit langsung dari iPhone X ini Memang sih rendernya itu gak kebut Tapi juga gak lambat Masih oke kok Masih di-acceptable lah ibaratnya gitu Gak yang kita nunggunya PBT banget gitu juga enggak Dipake main game juga masih oke banget Gue main Mobile Legends itu udah bisa rata kanan Dan itu masih oke banget Dan mantep Maka konklusinya untuk chipset A11 Bionic ini Menurut gue untuk tahun 2021 Dan beberapa mungkin 2-3 tahun ke depan Itu masih layak dan masih oke banget buat kalian pake Nah Kalau gue harus ngasih satu hal minus atau kekurangan dari iPhone X ini Itu ada di sektor baterainya Karena gue pernah ya pake iPhone XR dan iPhone 11 Yang emang itu untuk baterainya tuh Wah itu gue kasih 2 jempol buat 2 series itu Tapi enggak dengan iPhone X ini Sebagai perbandingan gue kasih hal seperti ini Ketika gue pake iPhone XR dan iPhone 11 Gue charge full dan gue cabut itu jam 8 pagi Maka gue pake seharian dan gue akan butuh charger lagi Itu mungkin sekitar jam 7, jam 6 atau jam 7 malam Itu pemakaiannya menengah ke berat ya Enggak semelulu berat Tapi ada menengah juga Dengan iPhone X ini Gue pake selama 2 bulan terakhir Sama-sama di charge full jam 8 pagi gue cabut Dengan pemakaiannya hampir sama Atau bisa gue bilang sama Itu jam 3 atau jam 4 sore Gue udah butuh charger lagi Bisa menjadi gambaran buat kalian lah Gimana baterai si iPhone X ini Memang enggak boros Enggak yang 2-3 jam kalian udah butuh charger Cuma kurang aja gitu Misalnya kalian pake iPhone X dan kalian mau keluar Maksud gue Kalian akan butuh powerbank atau charger Gue jaga-jaga aja So itu tadi 5 poin yang bisa gue jabarkan ke kalian Tentang gimana pemakaian iPhone X ini selama 2 bulan terakhir Kita coba rangkum satu persatu ya Dari segi body dan desain Gue ceritanya emang fans lah Gue pribadi itu harus menilai secara subjektif Tapi secara objektif pun iPhone X ini enggak ketinggalan zaman kok Desainnya juga masih oke Dan enggak norah ataupun enggak jelek Jadi masih mantep lah Dari segi kamera juga Enggak usah ditanya iPhone 7 Plus aja masih cakep Apalagi iPhone X yang emang pasti lebih cakep Dari segi resolusi layar Yang udah full HD Kalian suka nonton Netflix Suka nonton Drakor Suka main game Ini layar iPhone X ini sudah menunjang banget Lalu dari segi chipset performance Masih oke banget Gue bisa kasih nilai 8 lah Dari 10 untuk chipset performance dari iPhone X ini Walaupun udah keluar dari tahun 2017 Tapi masih sangat-sangat oke banget buat dipakai kalian di tahun 2021 ini Satu-satunya kekurangan dari iPhone X ini adalah dari segi baterainya Yang gue akuin ini kurang lah Untuk pemakaian gue pribadi ya Enggak tau misalnya kalian mungkin cuma untuk sosmed dan chatting Mungkin seharian masih cukup Berbeda dengan gue Yang kadang harus produce konten dan juga edit dan juga render di iPhone ini Jadi itu mungkin salah satu hal minus atau kekurangan dari iPhone X ini Yaitu baterai Nah itu dia tadi 5 poin Yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian Yang mau beli iPhone X ini Kalau kalian butuh baterai yang gede Karena kalian kebanyakan di lapangan Mungkin iPhone X ini bukan iPhone yang cocok ya buat kalian Tapi kalau kalian hanya sekedar untuk sosmed, chatting Dan juga gak terlalu pemakaian berat Dan kalian juga bisa standby powerbank ataupun charger Maka iPhone X ini bisa menjadi pilihan yang paling affordable Karena memang harganya juga udah gak terlalu mahal di pasaran So terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis Tetap jaga kesehatan Karena di masa pandemi ini Yang kita belum tau kapan selesainya Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan Agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini Ya lindungi diri kita sendiri dulu lah Biar kita bisa melindungi orang-orang yang kita sayangi yang ada di situ kita So tetap jaga kesehatan Stay safe Kalau bisa jangan keluar rumah Jangan keluar rumah dulu Kalaupun harus keluar rumah Tetap menjaga protokol kesehatan ya geng Seperti yang menjaga jarak Memakai masker Dan juga mencuci tangan Dimana pun kalian berada So gue Arfat Pamit undur diri Dan see you on the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh